Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan sosial tunai sebesar 300 ribu rupiah per bulan bagi warga terdampak PPKM darurat. Bantuan sosial tunai ini akan disalurkan mulai pekan depan. Pemerintah kembali akan menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST sehubungan dengan diberlakukannya PPKM darurat pada 3 hingga 20 Juli mendatang. BST periode Mai dan Juni sebesar 600 ribu rupiah itu akan disalurkan pekan depan kepada 10 juta penerima dengan total anggaran mencapai 2,3 triliun rupiah. Menteri Sosial Risma hari ini meminta kepada masyarakat menerima bantuan agar memanfaatkan BST ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari mengingat banyak sektor usaha yang terdampak oleh pemberlakuan PPMK darurat. Persiapan PPKM itu nanti warga akan dapat BST lagi untuk bulan Mei dan Juni, dua bulan. Kemarin kan berhenti di April, nanti akan terima Mei dan Juni. Tadi rapat dengan Pak Menko Marintes, Pak Menko PNK, Bungan Juni. Terus, ya kita berharap minggu ini bisa kita salurkan. 300 ribu per bulan, yang dulu kan 300 ribu per bulan, nanti 2 bulan. Jadi mereka terima Rp600 ribu, tapi saya berharap tidak dihijonkan. Ya tidak dihijonkan, kemudian untuk yang lain, ini karena begitu ada pengetatan PPKM, karena itu... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.